Intro Saat ini, konsep desain interior yang menggunakan barang recycle atau reuse pada sebuah bangunan sedang banyak digemari. Hal ini dikarenakan topik global warming yang semakin hangat dibicarakan, serta aksi nyata yang dilakukan sebagai pencegahnya. Seperti yang diterapkan oleh kafe yang berada di daerah Kemang Selatan ini. Dengan mengusung konsep reduce, reuse, dan recycle pada barang pendukung interior desain, kafe yang berarti gadget dalam bahasa Jepang ini menggunakan kerat minuman ringan sebagai bangku. Kerat utuh hanya diberi bantalan yang dilapisi kain sebagai dudukan jog. Ide ini bisa diterapkan di rumah lho. Selain sebagai bangku, kerat minuman juga dapat dijadikan sebagai lampshade di lantai dua. Tidak hanya kerat yang dijadikan bangku, ban bekas pun dapat dikreasikan menjadi puff chair yang unik. Untuk desain meja dan kursi digunakan kayu peti kemas dengan warna kayu yang natural. Dan di lantai dua, terdapat juga alas lantai yang menggunakan rumput sintetis untuk memberi kesan alami. Sedangkan pada lantai satu, rangka meja dan kursi menggunakan pipa besi yang dilapis cat putih yang tampak seperti scaffolding. Penggunaan kayu peti kemas dan rangka pipa juga diterapkan pada sofa coffee table area yang diberi bantalan berwarna hitam. Selain konsep reduce, reuse, dan recycle, pada desain interior bangunan, kesan geek juga ingin disampaikan melalui desain interior bangunan ini. Mengutir dari definisi Wikipedia, geek memiliki beberapa arti, yaitu a computer expert or enthusiast, atau a person heavily interested in a hobby. Definisi tersebut yang menginspirasi mereka dalam hal menata ruang dengan hobi seseorang. Geek, jadi sebenarnya awal-awal mulanya kan cafe kita ini juga jual produk, dan produknya itu kita nyebutnya Geek Toys. Geek Toys itu sesuatu yang unik-unik kan, tapi juga kita disini mau paduin antara konsep cafe dengan barang yang kita jual. Jadi, titik temunya adalah di kata geek itu yang kita mau branding, kita mau sampein itu kata geek. Dan Gadgeto sendiri itu bawa kata geek, arti kata geek itu ada dua, yaitu computer expert enthusiast, orang yang suka komputer, sama orang yang suka sama hobi tertentu. Dan umumnya hobinya itu tuh, let's say misalnya contohnya gamers, apa yang suka nonton movie gitu. Jadi, gak hanya identik komputer, geek gitu enggak, tapi jadi sebenarnya semua hobi yang diminati banget, itu bisa dikategorikan sebagai geek gitu. Jadi, awal katanya tuh geek, unik, dan itu kita develop jadi konsep kita. Dengan menerapkan konsep geek terhadap interior bangunan, pemilik ingin mengangkat tema desain dari karakteristik pengunjungnya yang merupakan para pecinta geja. Nuance geek diinterpretasikan pada desain meja kayu yang dihiasi toots keyboard bekas dan kotak VHS videokasset pada permukaan dengan lapisan kaca bending sebagai cover. Selain itu, nuance geek kental dihadirkan pada desain dinding yang berwarna putih. Dinding pada area coffee table nampak seperti papan panel elektronik yang menunggu dipasang katoda. Kalau dinding itu sebenarnya ide awalnya tuh jadi dari board elektronik tuh yang biasa suka buat naro-naro, buat disolder, itu titik-titik gitu. Karena kita kan geek itu juga ada korelasinya ke gadget ya. Sebenarnya sih udah ada ya, di luar negeri udah ada itu, tapi di sini kan gak ada. Jadi, karena saking pengennya, kita cari akal tuh gimana cara make it happen ya. Lampu gantung yang instalasi kabelnya dimasukkan ke dalam pipa keran ini berupa box hitam bergambar helm Clone Troopers, Pac-Man, dan juga Darth Vader. Bagi Anda yang tumbuh pada tahun 80 atau 90-an, pasti akrab dengan permainan Nintendo, Sega, dan sejenisnya. Barang ini dapat dijadikan hiasan pada ruangan. Pada dinding batak expose yang menjadi partisi pada tengah ruang lantai satu, terdapat rak yang memajang berbagai jam digital, stick game, dan kapal mainan yang terbuat dari kaleng. Rak tersebut terlihat unik karena terbuat dari rangka pipa yang menjadikan papan kayu sebagai permukaan rak. Tidak hanya itu, dinding partisi dibuat lubang dan dipasang etalase kaca yang berisi barang-barang hobi untuk dijual. Etalase tersebut dapat dilihat pada dua sisi karena terdapat di tengah ruangan. Selain menerapkan konsep reduce, recycle, dan reuse pada desain ruangan sebagai bentuk peduli terhadap lingkungan, ternyata konsep gig sebagai penyalur hobi juga dapat dijadikan desain ruangan yang bernuansa cozy. Pewarnaan dinding sederhana jika dipadankan dengan barang interior yang menarik, tentu akan menjadi ruangan yang artistik. Semoga terinspirasi. Terima kasih telah menonton!